Pemirsa memasuki museum lingkungan di Kitakyusu Jepang, pengunjung akan disambut dengan foto-foto kondisi kota Kitakyusu pada saat tingkat pencemaran lingkungannya masih tinggi. Di ruangan awal, pengunjung bisa melihat peta kota Kitakyusu di mana peta tersebut menggambarkan kondisi geografis kota dan pembagian zona lingkungannya. Menurut Nakazono, kepala museum lingkungan Kitakyusu, kota Kitakyusu sendiri mengalami pencemaran parah pada 30 tahun silam. Semua sejarah perbaikan lingkungan di Kitakyusu disajikan dengan apik di museum lingkungan. Tak hanya foto-foto saja, namun juga limbah maupun benda hasil pencemaran udaranya pun disajikan di sini. Video dan diorama melengkapi sejarah perubahan kota Kitakyusu dari Green City menjadi Green City. Museum juga dilengkapi sarana permainan anak yang berisi permainan edukasi lingkungan, baik itu dingdong, bola dunia, dan sebagainya. Tujuannya adalah anak belajar mengenal lingkungan melalui sarana permainan yang disediakan. Di sini pula juga diperagakan membuat aneka kerajinan tangan dari limbah kertas dan plastik. Pemirsa di Museum Lingkungan Eduk di Kitakyusu tidak hanya mengajarkan para pengunjungnya tentang sejarah perubahan lingkungan yang telah dilakukan oleh Pemkot Kitakyusu. Namun pengunjung di sini juga diajarkan bagaimana cara mendaur ulang sampah menjadi sebuah barang yang berharga. Salah satunya, mungkin bagi warga kota Surabaya hal ini sudah biasa. Namun ini bisa menjadi salah satu pelajaran buat warga kota Surabaya. Pengunjung yang datang akan diajari membuat kupu-kupu maupun kerajinan origami lain dari kertas bekas. Bahkan, bila kita tidak membuat pun akan mendapatkan buah tangan kerajinan kupu-kupu. Nah, pemirsa di sisi ruangan lain terdapat bazar baju bekas. Sistem yang digunakan bagi pengunjung yang berminat bisa membeli seharga 100 yen atau bila menginginkan baju yang ada bisa membawa baju bekas layak pakai untuk ditukarkan. Sistem ini menerapkan reuse atau penggunaan ulang dari sampah atau baju yang tidak digunakan lagi untuk dimanfaatkan orang lain. Selain itu pula, pengunjung juga bisa belajar tentang hasil daur ulang dari sampah yang dibuang. Seperti sampah dari botol plastik yang ternyata setelah didaur ulang bisa dijadikan baju. Menurut Naoki Motosima, Direktur Kitayusu ASEAN Center for Low Carbon Society, didirikannya museum ini sengaja untuk memberikan pelajaran bagi generasi penerus agar sejarah perubahan kota tidak mengalami pencemaran lingkungan serupa. Dari Kitakyusu Jepang, Nova Sari melaporkan.